Halo, selamat pagi teman-teman dan Ibu Diana. Saya Lucia Fesa Pakpahan dari Pengantar Ilmu Hukum kelas B dan saya akan mereview buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Soroso sekaligus melengkapi tugas pengantar ilmu hukum. Buku PIH ini adalah buku yang dimana di dalamnya terdapat pengertian hukum dan gambaran hukum. Pengertian ilmu hukum sendiri adalah basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dari cabang ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum sendiri menurut buku ini berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu In Tleding Tot de Reswetenskap. Sejak tahun 1924, PIH sudah ada di Indonesia. Pertama kali dipergunakan di Universitas Gajah Mada yang berdiri pada 3 Maret 1946. Di dalam buku ini terdapat fungsi PIH yang bisa kita ambil dari buku ini yaitu yang pertama memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan keadaan inti, maksud, dan tujuan dari hukum itu sendiri. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum. Dalam ruang lingkup pengantar ilmu hukum, ada beberapa poin. Yaitu yang pertama, hukum sebagai objek ilmu hukum. Kedua, ilmu hukum sebagai norma hukum. Ketiga, ilmu hukum sebagai pengetahuan. Dan yang keempat, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Pada bagian 2 buku ini membahas mengenai pengertian hukum. Secara etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Di dalam pengertian hukum, terkandung pengertian bertalian yang erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Dalam masyarakat, terdapat peranan hukum di kehidupan selai hari. Yang pertama, dengan keluarga. Diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dan yang kedua, dalam pekerjaan. Terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 10, 21 Mei 1966, LN 1966 No. 2. Ketiga, hubungan dengan hak. Dan yang keempat, dalam perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, orang harus mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Mengenai tujuan hukum. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai tujuan hukum. Yang pertama, dari Dr. Wirziono Projodikoro SH. Di dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melanggar Hukum, Wirziono mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, saya ambil yaitu dari Profesor Subekti SH. Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan. Beliau berpendapat bahwa hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepasian hukum. Dalam buku PH ini, terdapat kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kodifikasi nasional. Yang pertama, kode Kibol, Pransis, atau kode Napoleon. Dalam hukum terdapat aliran-aliran atau praktik, yaitu yang pertama aliran legisme. Di mana aliran itu adalah satu-satunya sumber hukum yang berasal dari undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang kedua, ada aliran hukum bebas. Di mana aliran ini lahir di latar belakangi oleh melihat kekurangan-kekurangan dari aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Dan yang terakhir, itu ada aliran penemuan hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum terbentuk dengan cara, yaitu yang pertama karena pembentuk undang-undang. Dan yang kedua, karena administrasi negara. Yang ketiga, karena peradilan. Dan yang keempat, karena kebiasaan yang sudah mengikat pada masyarakat. Yang terakhir, karena ilmu. Dalam buku PIH ini dijelaskan bahwa aliran yang berlaku di Indonesia merupakan aliran penemuan hukum. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan terkait dan keterikatan yang bebas. Sumber-sumber hukum yang terdapat dalam buku ini berasal dari undang-undang yang telah diatur dan ditetapkan. Dalam buku ini terdapat objek hukum, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila pernyataan kehendak. Untuk itu diperlukan adanya kehendak orang itu untuk bertindak menerbitkan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Dalam hukum, terdapat masyarakat di dalamnya. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Terkadang secara sadar dan selengaja bahwa suatu aturan memang diciptakan dan dikendaki oleh para anggota masyarakat. Namun ada kalanya bahwa terjadi peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yang bertingkah laku demikian secara berang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikutinya. Di mana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Terkadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan memang diciptakan dan dikendaki oleh para anggota masyarakat. Namun ada kalanya bahwa terjadi peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yang bertingkah laku demikian secara berang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikutinya. Karena mereka yakin bahwa memang seharusnya demikian. Demikian saya mereview buku pengantar ilmu hukum karya R. Soroso. Dan yang saya dapatkan dari buku ini adalah buku ini mengandung informasi-informasi mengenai pengantar ilmu hukum dan hukum secara lebih lanjut. Dan terdapat juga undang-undang di dalamnya sehingga kita mengerti, kita sebagai pembaca mengerti apa yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Terima kasih.